Sampai jumpa di video selanjutnya. Berdiri setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci. Poro Hulu Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Asmara Gunadharma Naskah karya Edi Dosa Ide cerita M. Satria Pinandita Para pelaku Petrus Urspon sebagai Gunadharma Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan Edos sebagai Ki Umbu Lis Mardiana sebagai Biung Sino Dibantu oleh Idris Apandi Elsa Surya Pri Panggi Elias Gibe Dan sederet bintang Sandiwara Radio lainnya Pengantar cerita Asdi Suhastra Sutradara Edi Dosa Pada kisah yang lalu diceritakan, Rakai Pikatan sangat marah ketika tengah berdua bersama Permaisuri, Seorang Dayang Mengintai Mendengarkan percakapan mereka Saat itu juga Dayang didengar keterangannya Disaksikan beberapa orang kerajaan Salah satu diantaranya ialah Busu Dandai yang dituduh oleh Dayang Bahwa dialah yang menyuruh melakukan pengintayan Amarah Busu Dandai membara, meledak Hingga dia melayangkan tendangan tepat ke wajah Dayang Namun di luar dugaan, hanya dengan gerakan ringan saja Kaki Busu Dandai tertahan dan dihempaskan Mengakibatkan tubuh Busu Dandai jatuh berdebam Menghancurkan sebuah meja Serta menghamburkan buah-buahan di atasnya Semua yang hadir heran dan terkejut Maharaja Rakai Pikatan dengan kekuatan yang luar biasa Melayangkan jurusnya beberapa kali Namun dapat dimentahkan Tetapi suatu ketika Rakai Pikatan mampu menyerang dan tak terhindarkan Hingga tubuh Dayang hancur berkeping-keping Namun sekali lagi di luar dugaan Serpihan daging dan cacaran darahnya kembali menyatu Kemudian membentuk sebuah bayangan Melayang ke angkasa Disertai tawa menggema Mendirikan bulu bola Bereskan semuanya Jangan ada kotoran di halaman keputren Ranting kayu dan jambangan yang berserakan Semuanya harus dibersihkan Jangan ada yang tertinggal Aku tidak mau tempat ini dikotori oleh sampah yang tidak berguna Tunggu dulu anakku Ada apa ibu bunda? Jangan sentuh daun dan cabang pohon ini Kosongkan halaman ini segera Sekarang juga Jangan ada orang lain selain kita anakku Kita bertiga Tetapi kotoran dan sampah ini harus dibersihkan ibu bunda Kenapa tidak boleh? Jangan anakku Baiklah Semua pergi tinggalkan tempat ini Itu tadi adalah diktiaka lawatari atau biyung sinong Ibu bunda mengenalnya? Ibu baru ingat Ketika menjelang wafatnya kematian ayah anda Aku sadar Selama aku memerintah Aku belum mampu mengembalikan sebuah pusaka Mataram Berupa cunduk mentul yang hilang tercuri Ini menjadi beban kesalahanku Maka Kelak kalau ajalku tiba Dan pusaka Mataram itu belum kembali ke tempat asalnya Secepatnya kotak pusaka itu Kok nyahkan? Kuburkan di bawah pohon di halaman gedaton Agar kekacauan di bumi Mataram dapat terkendali Baik Di bawah pohon inilah Ayah andamu meminta agar ibu menanam Menguburkan kotak pusaka gedaton itu Kotak pusaka yang mana ibu bunda? Tunggu dulu Dinda Dewi Kotak pusaka gedaton Lalu apa isi kotak pusaka itu? Dan maaf Mengapa ibu bunda baru kali ini mengatakannya? Sengaja ibu genggam erat-erat Buwadi ini Sedangkan isi kotak pusaka tersebut Mendiang ayah andamu menyebutnya Cunduk mentul Jangankan kalian Ibu bunda sendiripun belum pernah melihat wujudnya Sama sekali bunda? Iya Sama sekali Kalian ingat saat ayah andamu wafat Tiba-tiba ibu meninggalkanmu? Iya Dan itu yang membuat Ananda semangit tidak mampu menguasai diri Ananda pikir Dulu ibu bunda pergi karena tidak kuasa menyaksikan kepergian ayah andamu Jadi ibu bunda menuju ke pohon ini? Bukan anakku Ibu bunda pergi ke ruang pusaka Sesuai dengan perintah mendiang ayah andamu Ingin segera mengambil dan menguburkannya di bawah pohon ini Saat ibu memasuki ruang pusaka Ruang itu gelap gulita Sepi Tanpa seorang pun abdi Ibu kemudian menyalakan pelita Dengan menebalkan keberanian Ibu bunda memasuki ruangan yang baru kali itulah ibu bunda ketahui Berbuluh kotak pusaka kerajaan Mataram Terhampar di hadapan ibu bunda Ibu bunda kebingungan Yang mana kotak pusaka cunduk mentul Lalu dengan merapal aji yang pernah ibu bunda pelajari Ibu bunda berusaha membuka kotak pusaka Permaisuri bersimpuh merapal aji pembuka kotak pusaka Sejenak kemudian Di antara sekian banyak kotak pusaka Dari arah belakang Terdengar suara pintu kotak terbuka secara perlahan Permaisuri menoleh mencari Dari salah satu bilik Nampak kotak cunduk mentul Berwarna kuning kebiruan Memancarkan cahayanya Sesaat tegup jantungnya seakan terhenti Kemudian menyembah dengan hikmat Kemudian kedua tangannya dijulurkan Untuk mengambil kotak cunduk mentul Tapi tiba-tiba Lampu obor padam tertiup angin dahsyat Ditya Ditya kalawat hari Pyung Sino Bodoh Kamu masih mengenaliku Bodoh sekali Kamu bodoh sekali Nyairatu 12 tahun aku mempelajari rapal Sampai jumpa di video selanjutnya Aduh Kata selamat menikmati 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 Simpan bola hitam matamu yang penuh kebencian ke dalam rongga kerongkonganmu. Apa kamu ingin menjajal kesaktian kotak pusaka ini? Tidak, ampun Sinom, ampun, ampun. Bale, dibandingkan dengan kesaktian dan kekuatan kotak pusaka ini, kesaktianmu sekarang hanya seujung upilnya saja. Bale, demi kesinambungan hubungan manis kita, kamu jangan banyak mengeluh, ya? Kerjakan semua perintahku, ya? Ayo cepat kerjakan, tolong! Perempuan laknat. Pusaka yang indah, pusakaku yang kurindukan. Oh, kamu benar-benar benda dan nyawa harapan serta kesayanganku. Oh, aku sangat bahagia sekali dengan adanya kamu. Semoga kamu tidak pergi meninggalkan aku, ya? Oh, tinggal selangkah lagi. Selangkah lagi, aku akan menjadi penguasa jagad seutuhnya. Cepat atau lambat, apapun yang terjadi, aku harus menumpas Nilot Paladala, si anak setan itu. Wajah Byung Sinom sebentar tampak pengis, dan sejenak kemudian kelihatan manis. Susah sekali untuk menerka pikirannya melalui kurat wajah. Benda pusaka ditimang sayang, tak ubahnya mendapatkan kekasih baru. Ia tingkahi benda itu dengan tingkah edan. Ia sanjung setinggi-tingginya, kemudian dia ciumi dengan penuh kemesraan. Sepasang mata kipale oro-oro, suaminya memandang tingkah istrinya dengan penuh rasa muah dan jijik. Sesal dan ingin berontak, menyesak di dada, seakan malu meledak. Tetapi kemauan untuk itu tak tercapai, lantaran terunggung oleh kemampuan yang tak sepanding. Nah, bagaimana pelanjutan kisahnya? Saudara pendengar, ikutilah terus keranjutan serial Sandiwara Radio, Borobudur. Sampai jumpa!